Halo guys, senang ketemu kamu dan saya berdoa kamu diberkati melalui video ini. Kali ini saya ingin membawa sharing tentang kapan kamu meninggal. Ini adalah tema yang serius. Tapi sebelum saya lanjut, boleh kamu subscribe dulu. Yang belum subscribe, silahkan. Subscribe, supaya kamu ternotifikasi kalau saya punya video yang baru. Thank you yang sudah subscribe. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang teman saya yang dulu sama-sama kuliah di teologi, dia mengupload video tentang kapan kamu meninggal. Dan saya sempat diberkati luar biasa melalui video itu. Dan saya juga ingin sharing kepada kamu. Saya sempat membuat list teman-teman saya siapa saja yang sudah meninggal. Dan saya kaget, ternyata banyak. Teman-teman satu angkatan, adik kelas, dulu dalam satu asrama. Kalau saya bisa tunjukkan itu banyak banget. Ternyata untuk meninggal, tidak butuh usia yang banyak. Kadang-kadang masih muda, tiba-tiba meninggal. Betul? Ya, beberapa waktu yang lalu, artis masih muda meninggal. Dan tokoh-tokoh juga meninggal, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya buat kamu, kalau kamu meninggal hari ini, apakah kamu sudah siap? Kita yang masih hidup, sejujurnya sedang mengantri giliran siapa yang akan meninggal. Tahukah kalian bahwa kematian itu sebuah kepastian, loh? Jangan pernah berpikir bahwa kematian saya masih lama. Belum tentu, bro. Belum tentu, sis. Pertanyaan saya tadi, apakah kamu sudah siap dengan hidupmu? Apakah hidupmu sudah pantas dihadapkan di pengadilan Allah? Apakah hidupmu sudah layak dihadapkan di tata pengadilan Allah? Apalagi hari-hari ini sedang banyak isu mengenai ini adalah akhir jaman. Saat-saat ini adalah saat-saat akhir jaman, benar-benar akhir. Ya, kita nggak tahu kapan Yesus datang. Dan tidak seorang pun yang tahu. Tapi, lepas dari isu akhir jaman itu benar atau tidak. Tapi pertanyaan saya, kalau itu benar, apakah kamu dan saya siap? Saya ingin mengajak dalam video ini, ayo persiapkan dirimu. Kamu harus siap sedia. Seolah-olah sebentar lagi nih, detik-detik, engkau akan meninggal. Mari bersih-bersih hidupmu. Kamu yang masih main-main dengan dosa. Boleh saya bilang, ayo bertobat. Ayo berhenti melakukan dosa. Ayo kuduskan dirimu. Sapih dirimu. Bebaskan dirimu dari dosa. Kamu yang di hatimu masih, hatimu masih gelap, masih kotor. Masih ada benci. Ada dendam mungkin. Ada amarah. Ada dengki. Ada iri hati. Hatimu ada pahit. Saya mau berkata, yuk bersihkan hatimu. Lepaskan pengampunan. Buang halal sampah dari hatimu. Yuk bersih-bersih hatimu. Supaya hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Yuk persiapkan dirimu baik-baik. Seolah-olah ini sudah waktunya kamu kembali ke surga. Sudah waktunya. Jangan main-main lagi dengan hidupmu. Ayo serius dengan hidupmu. Siapa tahu dalam waktu dekat kita meninggal. Saya nggak nakut-nakutin sama sekali. Tapi saya hanya pengen ngingetin setiap kamu. Bahkan saya mengingatkan diri saya. Apakah hidup saya sudah layak, sudah pantas kita hadapkan di dalam pengadilan Allah. Kamu yang masih terikat dalam dosa, hidup dalam dosa. Saya pengen doa buat kamu, boleh? Yuk tutup mata kamu. Taruh tanganmu di dada. Bapak hamba berdoa buat setiap orang-orang menyaksikan program video ini. Yang hidup mereka masih dalam dosa. Yang hati mereka masih kotor. Hidup mereka masih tidak berkenan di hadapanmu. Tuhan, Tuhan, kiranya engkau menolong. Memberikan kuasa. Memberikan kekuatan. Untuk mereka boleh hidup benar. Hidup kudus. Hidup berkenan di hadapanmu. Roh kudus. Engkau adalah penolong kami yang setia. Tolong setiap kami. Untuk menjaga hidup kami. Menjaga hati kami. Supaya berkenan. Supaya pantas. Supaya layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan ampuni kelemahan kami. Ampuni keterbatasan kami. Kiranya engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amen. Ya, thank you. God bless.